Nah, makanya tidak heran ya kita tahu bahwa ada banyak hal ya atau mungkin ada kondisi-kondisi yang terjadi ketika seorang itu berpuasa yang sebenarnya itu kita bisa cermati ya, cermati memang disitu terjadinya beberapa ya, beberapa kondisi dalam tubuh kita ini sekedar informasi saja ya, kita sebutnya fasting timeline ya, mungkin timelinenya orang berpuasa ya pada 4-6 jam pertama ya kita akan mengalami penurunan gula darah ya, yang menarik itu ternyata pada 18-24 jam itu ya fat burning kita itu sudah mulai ditingkatkan, jadi pembakaran sel atau lemak kita itu dilakukan atau mungkin terjadi pada saat orang itu berpuasa tadi pada 18-24 jam ya, nah ini kalau dia dilanjut ya 38 jam itu proses otofagi tadi meningkat dan terjadi proses ketosis ya nah, ini anus saja ya, maksudnya sekedar informasi saja, jadi memang yang terjadi pada tubuh kita pada saat orang berpuasa itu tidak sesederhana yang kita bayangkan jangan lupa jangan lupa untuk menonton lupa like, subscribe dan subscribe channel ini Terima kasih.